Di daerahmu ada perbaikan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya? Selain itu, kalian pernah melihat beberapa tetangga kalian menerima subsidi bahan pokok dan listrik untuk masyarakat kurang mampu? Kira-kira sumber dananya dari mana ya? Ya, betul sekali, dari APBN. Apa itu APBN? Kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dela Lisna Garica, saya selaku guru IPS di SMP Negeri 1 Laguan Badan. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang APBN. Apa itu APBN? APBN adalah rencana keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran di tahun mendatang. Lebih lanjutnya, menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2003, ada tiga hal. Yang pertama, APBN adalah rencana keuangan pemerintah yang disetujui oleh BPR. Yang kedua, APBN terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Dan yang ketiga, pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Pelaksanaan APBN diatur pada Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab, serta ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ada pun tiga komponen dari APBN, yang pertama ada pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan negara. Dalam anggaran siswa, biasanya pendapatan itu dari uang satu. Lalu, kalau untuk negara, pendapatannya dari mana ya? Sumber pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar. Sementara ini, penerimaan pajak tembus hingga Rp1.109,1 triliun hingga akhir Juli 2023. Pajak berhasil dikumpulkan sebesar 64,6% dari target APBN. Dalam anggaran siswa, pendapatan diperoleh dari uang satu. Yuk, coba budgeting. Misalnya, untuk jajan Rp300.000, untuk transportasi Rp100.000, untuk membeli paket data Rp50.000, dan sisanya ditabung. Jika Andi tidak melakukan budgeting, maka Andi tidak bisa memenuhi kebutuhannya selama satu bulan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa seseorang pun memerlukan budgeting, apalagi negara. Dengan adanya APBN, maka negara dapat membelanjakan pendapatannya sesuai dengan porsinya masing-masing. Ada pun belanja pemerintah, seperti penyediaan infrastruktur, belanja subsidi, belanja di bidang pendidikan, dan lain sebagainya. Untuk RAPBN tahun 2024, pemerintah berfokus pada bidang pendidikan dengan anggaran Rp660,8 triliun. Penyediaan bantuan pemerintah ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan agar terjadi link-a-match dengan dunia industri. Yang kedua, bidang kesehatan dengan anggaran Rp186,4 triliun akan diarahkan untuk akselerasi penurunan stunting dan melanjutkan transportasi sistem kesehatan. Selanjutnya, bidang perlindungan sosial dengan anggaran sebesar Rp493,5 triliun akan diarahkan untuk mempercepat penurunan kemiskinan. Dan yang terakhir, bidang infrastruktur dengan anggaran Rp422,7 triliun diarahkan untuk mendorong percepatan dan kemerataan pembangunan dalam rangka peningkatan produksi dan gaya saing. Nah, komponen yang terakhir yaitu pembiayaan negara. Dalam anggaran siswa, terkadang siswa itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya selama satu bulan, sehingga dia harus meminta uang lagi kepada orang tuanya. Kondisi ini bisa terjadi dalam APBN, yakni belanja pemerintah itu lebih besar daripada pendapatan pemerintah. Sehingga hal ini disebut dengan defisit anggaran. Untuk menangani hal tersebut, maka negara harus memikirkan apa yang harus ditangani, yaitu berhutang. Nah, inilah yang dimaksud dengan pembiayaan. Lalu sumber pembiayaan dari mana? Sumber pembiayaan bisa dari jalan maupun luar negeri. Nah, sekarang sudah paham kan tentang APBN? Untuk melatih pemahaman, kita kali ini akan ajakan kuis. Yuk, ikuti kuisnya! Terima kasih telah menonton! Nah, gimana? Kira-kira kalian salah berapa? Kesimpulan dari pembahasan kali ini, yaitu sumber penerimaan negara paling besar itu dari pajak. Pajak itu uang kita. Oleh karena itu, mari kita peduli uang kita. Dengan cara dukung APBN dan awasi APBN. Yang video dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.